Polres Pasuran Kota berhasil menangkap satu dari empat tahanan yang kabur. Pelaku ditangkap setelah hampir satu bulan pencahayaan. AKP Imam Yuwono, Kasat Narkoba Polres Pasuran Kota mengungkapkan petugas menangkap tersangka kasus narkoba itu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Satu tahanan kabur yang diketahui bernama Samsuri itu ditangkap di wilayah Grati. Berdasarkan keterangan tersangka, Samsuri memang berniat kabur sejak awal ditangkap. Ia berpikir ketika dalam tahanan nanti sudah ditunggu oleh musuh-musuhnya. AKP Imam juga menuturkan Samsuri bukan sekali ini saja ditangkap karena kasus narkoba. Tercatat sudah dua kali ia ditangkap dan melarikan diri. Tak hanya itu, ia juga telah lama masuk dalam pencarian orang Polres Pasuran Kota. Tersangka, menurut keterangan tersangka, dia memang berniat sekali akan menarikan diri dari pertama kali waktu ditahan. Karena dimungkinkan di dalam tahanan dia sudah ditunggu sama musuh-musuhnya. Karena dimanapun caranya dia harus menarikan diri dari tahanan. Sementara itu, kedua tersangka bakal dikenalkan pasar berbeda. Samsuri tahanan kabur dikenalkan pasar 170, sedangkan Beni dikenalkan pasar 56 KUHP. Dari Pasuran, Ahmad Romadoni melaporkan.